Kota Balikpapan Haji Rahmat Mas'ud menggelar acara peringatan maulid Nabi Muhammad S.A.W. 1440 Hijriah di kediamannya di Jalan Wiluyo Puspo Yudo, Kelurahan Kelandasan Ulu Balikpapan Kota. Kegiatan tersebut dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah FKPD dan OPD di lingkungan Kota Balikpapan serta ribuan jamaah. Kehadiran ribuan jamaah untuk mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh ulama kondang asal Bandung, Jawa Barat. Pendiri pondok pesantren Daru Tauhid, Kiai Haji Abdullah Jim Nastiar yang akrab disapa Ustadz A.A. Jim. Acara peringatan maulid di kediaman wakil wali kota Balikpapan ini diawali dengan penampilan hodra. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, sembutan dari wakil wali kota Balikpapan Haji Rahmat Mas'ud, serta ceramah agama dan ditutup dengan doa bersama yang disampaikan oleh Ustadz A.A. Jim. Peringatan maulid di kediaman wawali Rahmat Mas'ud mengangkat tema melalui peringatan maulid Nabi Besar Muhammad S.A.W. meneladani ahlak dan kehidupan Rasulullah sebagai spirit dalam mewujudkan Balikpapan Madinatul Iman. Wawali Rahmat Mas'ud dalam sambutannya berharap agar mementum maulid Nabi mampu meningkatkan keimanan dan keteladanan kepada Nabi Muhammad S.A.W. dalam membangun kota Balikpapan dengan penuh rasa toleransi menghargai perbedaan yang ada. Lebih lanjut, dirinya mengatakan kota Balikpapan berupaya untuk mewujudkan kota Madani dengan visi-misi kota Balikpapan Madinatul Iman. Bukan hanya dari segi pembangunan fisik, namun juga nilai keimanan dan ketakwaan masyarakatnya. Usai sambutan dari wakil wali kota Balikpapan dilanjutkan dengan ceramah agama, hikmah peringatan maulid yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar. Dalam ceramahnya, A.A. Gim menyampaikan pentingnya meneladani ahlak Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W. untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dirinya juga mengajak kepada semua umat Muslim untuk dapat menrefleksikan kembali tentang sejarah lahirnya Nabi Muhammad S.A.W. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan Rasulullah Muhammad S.A.W. merupakan Nabi akhir zaman telah banyak mengajarkan sifat-sifat dan akhlak yang baik untuk umat. Di antara empat sifat Nabi Muhammad S.A.W. yang diberikan Allah S.W.T. kepada Rasulullah yakni Sidiq, Amanah, Fatona, Tabliq menyampaikan sifat-sifat inilah yang seharusnya dipedomani sebagai umat Muslim yang menjadi suri tauladan di tengah kehidupan masyarakat. Tingkat pertama, tahu. Tahu dengan mendengar itu tahu. Tidak bisa apa-apa. Orang tahu sabar belum tentu sabar. Betul? Tahu sabar? Sudah sabar belum? Tuh. Beda antara tahu. Tahu itu cuma denger saja. Naik. Ketingkat kedua, namanya paham. Paham itu dengan belajar. Orang yang tidak ikut pengajian tahu sabar. Tahu ikhlas. Tahu syukur. Tapi tidak tahu ilmunya, maka tidak bisa mengamalkannya. Karena kuncinya beramal, tidak cukup tahu, tapi ningkat ke paham. Paham itu hanya bisa dengan belajar. Kami mengucapkan, makanya kepada Tampung Dangan, semua kepada warga yang telah menghadirin acara peringatan mauriti kediaman kami. Yang tentunya, mampat dari acara ini semua, bukan hanya bermanfaat kepada diri kami. Pembuangnya tentunya kepada masyarakat. Menantangkan, kiai agim. Yang tentunya ini menjadi spirit dan motivasi kepada kita semua dengan tausianya agar menteladanin. Kepada jumlah kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini berwampat. Terima kasih kepada semua warga. Jaga kita kota Balipapan. Tetap sebagai warga yang punya hati, kata beliau tadi, komitmen untuk tetap menjaga kota kita yang kita cintai. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.